Halo teman-teman kembali lagi di channel saya dan masih bersama Studio PH dan kali ini kami akan membahas tentang Hai Madara ujiya ya bentar Mari kita mulai tentang Madara kecil kita langsung tanyakan kepada Master ya Master bisnya kita kehidupan Madara itu merupakan dari pelan Ujiya dan akhir pada bisa dikatakan perang dunia Shinobi pertama dari pelan Ujiya dan musuh utamanya yaitu dari klien Senju kalau itu musuh utama ya nah pasti di anora mungkin bapaknya atau neneknya ya Madara ini saya silik jadi mengetahui bahwa dia ini aku dari klan Ujiya terus klien aku ke perang ya pada suatu hari kalau biasa enj удada. ada 1 hari? ketemu baru saja ajaanya kode-kode masing-masing bermusuhan ini orang-orang ya persahabatan mulai terjalin terus persahabatan mulai terjalin di spokok ini latihan banget latihan nopo latihan nopo latihan bareng-bareng latihan yang pertama yang dilakukan itu muncalkan waduh sebenarnya terus seiring besarnya waktu kamu latihan agak berat munggah yang tebing terus dan lain-lain sedikit mungkin filmnya awal chapter begitu terus hingga suatu saat mereka semakin tumbuh tumbuh berkembang tumbuh dan berkembang bersama-sama kembali bercowar enggak gede enggak mau ngerti-ngerti gede gak masalah remaja 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 itu biasanya Pak istilahnya itu kemampuan sudah menonjol ya menonjol bukan bakat jadi ini oke terus nah aku ini ngerti nya pertama ternyata ini apa itu sahabatnya itu adalah ini sahabatnya ini yang ada ya? hahaha 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 itu dari klan-klan yang ada ya? hahaha ya kan? iya kok masih terbaik-baiknya menonton bukan berakan? hahaha hahaha masih terang yang yang cinta hahaha itu kata ini? hahaha terus nah, terus mengetahui ternyata sahabatnya ini dari klan yang merupakan ternyata itu pesaing pesaing pada awal ini berarti itu sebenarnya ninja ini ninja apa? ninja jipuan lah, bonbonan ah, bonbonan kok diso-diso iya, bonbonan ah, bahasanya dulu saya ada apa? ninja iya kok ini bayaran ah, ninja bayaran iya kok ini kan iya, panjang bulan ninja bayaran kan datin ini kerap berselisih paham cuman panjang di dominasi ini mengenai klan Senju terus seiring berjalannya waktu akhir lagi Madara ini pasang Madara yes Madara ini bisa memimpin klan-nya karena keunggulahannya terus di sisi lain klan Senju dimimpin Hashirama nah terus gelut orang ke kampung itu iya, gelut itu pas kek remaja kok bisa dewasa? iya, bisa itu bisa dewasa bisa dewasa itu lama-lama bisa dewasa pak terus dengan pertempuran kan Adine Madara itu mati oh iya Adine Madara mati di Pak Tani Adine si Hasirama dan akhirnya si Adine Madara meninggal dan timbulah rasa emosi emosional sehingga Madara menjadi bangkit ke itu pak memang itu saring dan abadi emang langsung abadi kok abadi banget pak abadi saya betul iya omel iya iya emang emang semangin semangin terus habis kuih kan dendam gak ambisi hasilnya mas iya kerap bertarung dari klan terus iya semakin semakin menjauh terus iya di persahabatan ini semakin menjauh di masalah Madara ini panjang Hai istilah ini kekuatan adalah yang utama berusaha siramaki sih menganggap madaraki sahabat berarti pada pertempuran pada satu pertempuran kiasi ramahi tidak sepenuhnya menggunakan kekuatannya terus bisa apa sini hidup rukun kembali pas apa wik Arby duk rukun kembali hasil amakan ingin mengakhiri pertikaian yang telah terjadi selama beberapa tahun ini hasil amakan kocok-kocoknya orang kenal aku kenal ngembusi ini sih ke hijauan masalahnya karena orang belum hijauan pengharap-pengharap tangan kanan yang madara dia mengajak panuai kok ya terbukan bersatu kocoknya pengharap-pengharap ke lembuk tuang nah akhirnya madara kalau ngasih ramah kuih ngedek itu bisa saya sebelum ngedek itu bisa kuih kok apa jenis si madara ini bisa oke lah kalau ini ada momen ya ada momen yang saya tuju itu ya ya bang prinsip ini ya misi ini hampir sama ingin pokok ini menghentikan peperangan dan mewujudkan perdamaian oh iya oh iya bener kan sebenarnya kan si madara kan hasilnya kan orang kate orang baik-baik tapi beda misi pengen kalau nge-negoro si madara pengen memimpin memimpin negoro-negoro ini pengen dikuasai yang gue mau tahu dalam satu genggaman iya tapi hasil ramah pengen kita itu bekerja sama bekerja latur-latur gitu lah disana gitu terus habis berapa beroke beroke akhirnya kan suatu diri itu harus ada yang memimpin hasil ramah akhirnya gitu HH 'mi okage tapi kan ditujukkan pada adara ya m.o yang ngga yang ngga bahkan tadi TOHBIRAMA LET'SHAI RAS tujuh tetap nilai hajir ramah sebagai pengimpin desa iya ya sudahけ shaped kita tetapB、institut danstadt dan memiliki posisi kelenchih русihaki sebagai apa yang sulungan bu posisi penting profesional misi tertentu misi tingkat es kaya ikinnya kan si iki logone uji hakan kaya iki kaya kepala kepolisian lah kaya soalnya iya kan iya kan iya kan iya kan ini kan kaya iki ditujukan untuk melindungi desa lah ambil misi-misi gitu tingkatannya dua akhirnya suatu hari ini Madara berpikir ini mungkin suatu saatnya di dominasi kok lansin juga habis itu enak banget lo yang mengguguhkan kan kan Madara takut negara dikuasai klan Senju jadi ini merasa pengen di kekuasaan Dewi aku harus maju kan sehingga Madara meninggalkan langsung lungon yang bisa iya dengan luwawak iubi eh eh lungon loh ini pas lungon iya kan bisa aku menguasai iubi tapi tapi pas lungon ini pamitannya maksudnya aku mau bergidun berkelanat apa tetang lungon lho kawanya lungon pamitannya kawanya lungon tau tetang lungon gak mau iubi nah terus si Rama ngerti tapi yuk di gulinginfo ini orang ngerti udah setelah beberapa tahun ternyata ini Madara itu latihan latihan di Bukit Tursi lah latihan latihan apa ya pak latihan membaca latihan si Madara berlatih secara keras untuk kembali menguasai desa setelah beberapa tahun setelah beberapa tahun yang bali di desa merosok kemampuan udah powerful langsung ngobrol-ngobrol desa membawa kurama ngobrol-ngobrol terus hasilnya tetap kalah ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol terus terus ya bener garis besar itu cuma yang itu kan durasi ini yuk ya pak ya bisa dilebar ya dilebar di teko kono gak? kono nantang hasilnya kono aku ingin nantang kono aku ini sampu aku ini gelut aku ini konsol hasilnya aku ini gelut aku ingin aku ingin aku ingin aku ini aku ini mau tidak mau demi melindungi desa hasilnya mau menerima tantangan tersebut terus gelutnya yang ini ada yang terjun ada yang terjun? ada yang terjun? iya lah kan ada ada yang ada yang itu patungnya yang ada yang terjun ada yang bergelut apa kan? ya ada yang patungnya ini apa? dia mengenang kue ini sekarang kue kok ngomong ramocos itu pak? ya ngomong ramocos kalau ada beberapa yang kita tidak ketahui nanti ada ini di kotak bawah ini ada kejelasannya ya ntar ya yang mendadak ada info masuk ntar ada tulisan di bawah sini kamu ingin nengah kue? iya bukit kematian bukit kematian terjadilah pertempuran sengit antara madara dan asyirama itu dijelaskan apa? itu berapa hari pertempurannya? wah ini saya tidak mengerti tidak 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 mungkin mungkin punggung bekal punggung kematian itu itu jambat-jambat terus akhirnya sudah susana itu yuk susana yuk yuk jadi kurang dikak yuk susana iya susana wah terus ngeril terus habis itu tetap kalah masalahnya kan istilahnya si rama bisa ngetok itu geng kue kayu bisa diturun bisa nahan serangannya biju itu geng kue? geng kue 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 akhirnya dimenang asirawan ditusuk bodon jelas mati ngertinya mati tapi tapi apa yang terjadi ternyata Madarawes mersiapnya dia menggunaknya jucu telarang ngorban melipat cici izanagi oh izanagi izanagi iya betul izanagi terus akhirnya si Madarawes ini kabur iya ke materialita dia di suatu tempat kayak gua 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 orang-orang di Lawang orang-orang di Lawang ya gimana? gua di Lawang ini apa? gua di Lawang ini apa? gua harusnya di Lawangnya tapi gua harusnya apa? keromongan iya kayak semuanya kalau berharap suatu saat ini fails dan semakan tadi engkau dengan H berarti pohon cuci, berarti disambung nggak ya, disambungan pohon cuci hmmm hmmm jadi ini aku punya patung di domizu oke 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 terus disitu si Madara membuat, menciptakan sebuah makhluk yang bernama Yatsubuti betul sekali oke, Yatsubuti, nah terus yang menjadi hitam itu ya? itu ciptakan kaguya lah, ini dia pernah kaguya Pak, jadi ini sebelum ada Yatsubuti, Yatsubuti sudah ada? sudah ada sih ngadhani si Madara kaguya Yatsubuti iya, aku butuh hahaha diperalat deh pak nggak diperalat kita punya satu misi ingin mencapai satu perdamaian dunia di dalam satu genggaman wih, canggamku hahaha maka aku ini akhirnya diperalat Madara Yatsubuti, ayo jalan kemisi, bangun kemungkinan sukoyong oh, mungkin nah, jadi manusia kaguya dikendalikan kaguya iya dia kan posisinya kaguya akhirnya manfaatnya kejadiannya kematiannya Obito oh iya? hmm, Obito ditarik beri patah ditambah, kan jadi kayak kakak sih oh, sebelum saat dirumkan kejadian Obito di gebrukan wadu itu kan si Yatsub sudah memprovokasi iya juga tapi itu juga, jadi matang-matang itu tapi-tapi orang yang berada di sana orang-orang yang berada di makatsuki, tapi yang membawa ke sopira orang ngerti hmm orang golang-orang juga waduh, mungkin ngerti orang dalam juga hahaha tapi nggak jadi diurang di dalamnya terus? aku di transplantasi renegan suatu saat gak bisa, aku ngerti kemadaran itu bahkan aku mungkin tidak bisa bertahan misalnya transplantasi renegan mesti suatu saat aku sepenuhnya akhirnya aku transplantasi renegan terus dia ngomong robito awal ini saya nasib saya klan kita harus mempunyai satu misi menciptakan dunia ini mau akhirnya madara mati madara mati dengan gua dengan gua rara kuat atau pokoknya ada yang serang kawar 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 dalam posisi ini kan aku udah gak kuat langsung mati apa ada rana serangan rana serangan nausia mati pak, langsung si obito muncul di sana iya terus ke operasi jangan lemente di luar tapi lebih panjang bilang tunggu lakukan terus terus langkah pertama selama yang dilakukan obitu saat keluar dari orang tua ini apa? yang kelompoknya apa? picu ooo yang kelompoknya picu tidak apa jenisnya? jenisnya mungkin sekolah ooo dengan nomor alat 987 879 apa? apa? kalau yang di kelompoknya ini apa jenisnya? di kelompoknya di kelompoknya saya bangkitnya mungkin sukayomi patung apa? patung hidungnya kuih kan mungkin sukayomi kan nguritnya itu tidak apa tidak apa? cakrangnya 8 biju tapi ke kelompoknya tadi ini di kelompoknya dari awal itu jenisnya perdamaian malah dari kelompoknya biju gara-gara pemimpinnya pertama pengen mati terus diambilnya dari si obito itu tujuannya jadi obito oh berarti yang kita mau riniganya apa? Nagato Nagato itu di peranak juga ambil obito 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 ke Madara? yang terapetasi mati Madara pas pas bias itu terapetasi Madara karena mengerti ide itu mesti kuat terapetasi motor ini dan akhirnya bangkit pas perang dunia Sinobi kedua ke pirong pas desa penuh hari salah mati ini orang sipil apa ini? ini perang dunia ini 3 legenda saya ini iya sih ini ini warga sipil mati termasuk bapak ibu di Nagato itu sehingga ini bangkit akhirnya aku ingin menciptakan perdamaian terus dirasuki paham apa itu yang mati yang mati yang mati akhirnya pikirannya kacau pokoknya tak patah ini tapi misalnya aku yang mati terus itu ditempat dari pemimpin oke kalau tawaran itu tidak tapi itu tidak saya ditempat baru ditempat bisa ngelumpuk 8 buju 9 9 9 9 kenapa 9 8 buju ini 9 terus berhasil melumpuk keku terus bareng melumpuk keku terus apa kejadian apa itu langsung 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 masuk perang dunia sinobili 4 kalau langsung itu ini 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 pohon cakra ini butuh 9 9 akhirnya kan dirantai apa oke kita masuk ke topik ini si madara ini kan pas itu perang dunia kan madara kembali di kabuto di perang dunia ini sudah dihidup dengan kabuto terus bisa hidup seutuhnya mergo mergo hidup seutuhnya itu berarti pas hidup dihidup otomatis jadi hidup jadi hidup jadi hidup jadi hidup 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 ini manfaatnya hidup 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 matanya si jirin kan gue guna akhirnya ternyata berdarah urep sepenuhnya tapi matanya saya cermin itu belakang gue tekan bisa apa aja di arah ini woi musuh aku tak apa hehehe keraut hehehe terus ya gue dia pertama urep sepenuhnya langsung lawan wah aliansi Shinobioka tapi keadaannya urep itu woi terkapar woi terkapar woi kondisi nya itu lemah di mana kondisi nya itu lemah hmmmm sebenarnya sih apa yang ini madara urep ambil urep itu yang apa yang ini yang ada oh apa kayak ada pucuk-pucuknya yang ada yang ada gini itu kayak nah gue barengan apa yang bisa oh itu gue pas waktu pucuk-pucuk itu kan orang diana orang diana orang diana orang diana orang diana maksudnya orang diana orang diana gak urep sukses ya orang diana sepertinya ini yang urep dia kan pas terus dipeksarinya diana terus sadar oh iya obi itu sadar digeret naruto yang dibawa kalau sadar, ayo kok melu aku aja saya lihat tiba-tiba yang dikasih berjalan ngalangi hidup dari Minato terus itu baru masih langsung lawan aliansi Shinobi aku itu pas momen itu paling epic wah orang umum, kalau nonton itu nanti lari ngaret ngaret itu saat-saat, wah ngaret itu iya masalahnya seperti itu momen itu luar biasa momen luar biasa jadi, wah kekuatannya tidak terbatas kan tidak terbatas terus dua kabel-kabelnya Shinobi madaranya seorang pener tambahan selesai hasil rahma iya, seorang yang mengejutkan ada selesai hasil rahma seperti ini nah, orang-orang itu menarik nonton kayak tapi lawan aliansi kabelnya terus itu gampang gampang terus sebenarnya kan seperti ini ada film ini ada si hokage pertama kedua ketiga 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 ini ini apa pas perang depan-depan ambisi empat hokage empat hokage langsung langsung seharusnya menyusul empat hokage langsung lawan madara terus dimenangkan oleh madara kok bisa gak iya jadi gak ya kuy masalahnya nah menurutku kuy masalahnya kan kondisi waktu pas kan kalah bareng kan tidak pas apa itu jadi rekudo kayaknya awal-awal jadi rekudo ini apa ini si Naruto bisa bisa di kekuatan rekudo terus ngalah apa maksudnya ini aku kemudian kemudian terus kemudian ya aku kemudian 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 jadi saya lalui tapi cuman pas kekuatan meh si nih jadi kemudian di Kakashi kalah terus kemudian 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 terakhir kemudian 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 terus keadaan dia langsung sekarat sekarat armati kan terus ya itu harusnya itu itu kekuatan rikudusnya harusnya terus ditambah ini sehidup kembali dedek dedek kan kekuatannya jantung kan apa terpacu yang apa ini berpengapa nih ya terus habis kuih si madara iso kalah gara-gara sasuka ambil naruto itu ambil siapa dia kan lawan naruto sebarangnya kan terbelah siapa nih apa nih terbelah apa nih hahaha itu kosomba sesar menang dari caca caca dia kan terbelah terbelah terus jadi dia kan buat naruto dia kaget kok bisa langsung nangis serangannya langsung menyentuh pasti apa di sini pokoknya orang biasa ya pasti berani ya kadang berani harusnya pakai terus menjilai kekuatannya Goku ya Goku 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 emang super sayang iya terus banget rasengan cuma bentuk lahar kalau lahar rasengan surikan diuncangnya kena wetengnya madara kuih itu gila sepuluh 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 nah pohon sepuluh ambruk kok cedap sedap sedap masalah ini seperti strawberry aku suka oke saya habiskan saja seperti ini sedap oh poh terus terus abis ini awak menggelembung menggelembung menjadi menjadi kita tanya dulu ya ya menggelembung ya ternyata dimanfaatkan kebangkitan kaguya akhirnya madara ini kematiannya muncul berarti jasatnya bernedot poncakra itu langsung jadi kaguya hmm gini jadi perjalanannya seorang madara itu perjalanan madara menyakitkan diikuti dimanfaatkan berarti mereka itu saling memanfaatkan kayak orang itu berarti harus dimanfaatkan ini orang hati-hati ya seperti itu yang menolong yang dibuat menolong menolong menangis ya jadi dari atasan saya manfaatnya anak buah anak buah itu anak buah itu ini cukup itu yang kita bisa berikan untuk anda semuanya tentang perjalanan madara ujian ya belum ada sesuatu yang tidak berkenan mohon maafkan dan kalau ada tambahan bisa ditambahkan di kolom komentar kalau ada yang salah mohon maafkan tapi bisa ditambahkan bisa di ini di kolom komentar kita diskusikan bareng-bareng karena acara ini cuma buat hiburan semata dan buat kita eh mengenang eh kejayaan Masa Naruto begitu sedikit perjalanan tentang madara ujian dari awal sampai di perang dunia Singapore keempat jangan lupa hahaha bila ada kekurangan silahkan komen jangan lupa tekan tombol subscribe-nya eh silahkan share ke teman-teman kalian semoga kami bisa membuat video selanjutnya menjadi lebih baik semoga terhibur terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya oke selamat menikmati